Hai selamat siang teman-teman terjumpa lagi dengan komik Harpa channel kali ini kita akan belajar menggunakan while dan data tumpukan Oke siap siapkan code blognya ya kayak biasanya include your stream using namespace std integer mine Oke disini aku mau buat tipe data integer berupa n i sama dengan nol dan aku mau buat penjumlahan yang namanya sum nanti sama dengan nol dan tata tumpukan dengan tata tumpukan maksimal adalah 20 selamat menikmati oke, aku juga mau buat jepet data, float rata-rata aku juga mau kasih keterangan selamat menikmati oke, change disini adalah n oke, masuk ke while while i kurang dari n oke, kita masuk ke inti programnya while ya perulangannya while disini aku mau inputin integer j sama dengan i plus 1 maksudnya nanti setiap perulangan nanti akan ditambah 1 j nya berapa? j nya 0 berarti i nya berapa? i nya 0 0 tambah 1 berarti adalah 1 maksudnya perulangan ke 1 gitu loh gitu loh oke, kita akan menikmati selamat menikmati jadi teman-teman setiap data nanti yang di inputkan akan masuk di setak atau tunggu kan disini aku mau aku nambahin data kurung i kurung nah disini nanti datanya setiap kita inputin data datanya nanti akan ditumpuk teman-teman ditumpuk atau ditukuran ya terserah teman-teman ya nanti di sumnya kalian isi sendirilah kalian coba oh iya kalau kalian isi nanti datanya tumpukan disini nilainya plus ya teman-teman plus sama dengan data i kalau mengurangi tumpukan minus sama dengan data kurung i blok kurung ya ini blok kurung jangan lupa i plus plus oke disini dibawa inti program while masuk ke program intinya integer main kalian kasih keterangan sum atau penyumbuhan nah intinya selamat menikmati oke disini aku juga mau nyoba berhitung rata-rata dari tiap tumpukan tadi ratanya berapa rata-rata sum dibagi jumlah sata jadi misalkan kita inputin nanti nanti misalkan ya 30 20 dan 10 rata-rata nya ketuh berapa dibagi n n adalah jumlah data jumlah data yang kita inputin di awal tadi berapa yang selamat menikmati oke sudah selesai kita pull dulu teman-teman codingnya untuk melihat hasilnya biar enggak bingung double dulu sebentar teman-teman kayaknya ada yang error ya selamat menikmati oh ini kurang teman-teman yang di ininya kurang nah oke kita buat lagi udah oke lalu kita jalankan kita run kita akan kita pertama harus inputin apa itu jumlah data maksimal yang akan ditumpukan di setak ya nanti diulangi lagi sesuai dengan tumpukan data maksimal kita tadi yang kita inputkan misalkan saya mau tiga tumpukan saya ketik tiga oke data pertamanya berapa misal data pertamanya adalah 30 oke data keduanya berapa misal saya ingin 20 oke data ketiganya berapa misal saya ingin 10 oke nah dari ketiga 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 data tersebut kan totalnya adalah 60 ya teman-teman jadi rata-rata nya adalah 20 dibagi dengan 3 ini tadi teman-teman dibagi dengan n jumlah data maksimumnya akan 3 jadi 60 dibagi 3 sama dengan adalah 20 rata-ratanya ada 20 nah udah ngerti kan teman-teman oke sampai disini dulu jangan lupa subscribe komik harba channel dan kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati